Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan di limpangan resokinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Amin ya Rabbul Alamin Kemarin yang menanyakan CB150 Nah kali ini saya akan perlihatkan Buat teman-teman semuanya Untuk CB150R Yang tipe special edition Untuk tahun 2023 ini Nah unitnya ini sudah ada di Belakang saya untuk warna Yang warna hitam Hitamnya pakai warna hitam dok Oke langsung saja kita lihat Nah ini dia Kang Untuk CB150R warna Matte black dimana hitamnya itu Pakai hitam dok tuh kelihatan ya Dari belakang ke Bagian tankinya ke bagian Spakurnya ini pakainya warna hitam dok Sebelum menjelaskan panjang Lebar saya akan informasikan dulu Mengenai harganya khususnya yang di Di area kami di Ketangguan Berbus Jawa Tengah Atau teman-teman yang ada di Plat G, Plat H, Plat K serta Plat AD Untuk CB150R ini Yang special edition Di harga 31.540.000 rupiah Saya ulangi Rp. 31.540.000 rupiah Karena ada yang Tipu di bawahnya Yang standar Yaitu di harga 30.500.000 rupiah Jadi bedanya Satu jutaan Antara yang standar Dengan yang Special edition Yang ada di depan saya ini Oke Kang Mari kita lihat Dari bagian depannya Terlebih dahulu Ini dia Untuk di bagian depannya Pada bagian lampunya ini Ini lampunya Menggunakan lampu LED semuanya Ada dua klaster Atas dan bawah ya Di sini Di dalamnya Ada warna-warna silver juga Kelihatan gak Nah Kayak gini Nah Kalau ini ada warna hitam ini Berbahan plastik kasar Ini Kang Kemudian di bagian ini Bermotif nih Motif bintik-bintik Kemudian ke atas lagi Sama Bahannya Berbahan plastik kasar Sampai bahkan Di bagian Speedometernya ini Pakai warna hitam Yang sama modelnya Oke kita ke bagian Sampingnya lagi dulu Ini ada warna Yang kalau di Honda Beat itu Kayak dark silver Kayak gitu warnanya Tapi Lebih sering itu Saya sebut warna coklat sih Kang Karena sebenarnya Ya coklatnya coklat Kayak muda Kayak gitu Untuk lampu sen Memang dari dulu Belum ada perubahan juga Kayak lampu sennya ini Kayak di Vario Juga modelnya Yang lampu sen belakang Modelnya kayak gini Kang Sudah pakai LED juga Nih kanan dan kiri Modelnya sama ya Seperti ini Di bawahnya Di sini ada Dudukan plat nomor Ke bawah lagi Di sini ada Sparkboard Untuk sparkboard Pakai warna hitam Dove Nah model sparkboardnya Di sini ada Lubang-lubang Kayak gini Kita lihat Nah ini detailnya Kalau ke belakangnya Seperti ini Jadi menjadi satu ya Untuk sparkboardnya Bukan potongan Biasanya kan ada tuh Yang bagian depannya saja Kemudian belakangnya Berbeda Tapi kalau ini Seluruhnya pakai warna Hitam dove Untuk di bagian sparkboardnya Ini untuk selang Minyak remnya Dan untuk suspensinya Pakai warna kemasan USD tentunya Di sini Dan di bagian Kalivernya Dia pakai Nissin Pengeremannya Cakram hidrolik Piston ganda Jadi pistonnya Ada dua Di sini kan Atas dan bawah Ya seperti ini Ini tulisannya Ada Nissin ya Dan untuk di bagian Disknya Disknya ini Sudah pakai yang Wave Seperti ini kan Nah tentunya Dengan disk yang Wave seperti ini Akan lebih cepat Melepas panas sih Dibandingkan yang Non wave Untuk Ketebalannya Berapa ini kan Bisa dilihat Nggak Ini lumayan tebal Soalnya tuh Ya bisa dilihat Dari sini Untuk tebalnya Untuk ketebalannya Hanya nggak kelihatan Ini kan Oh disini kan Ketebalannya 3,5 mili Lumayan tebal ya Untuk di bagian depan 3,5 mili Kemudian pada bagian Velgnya Ini menggunakan Warna coklat Sehingga tampilannya Juga lebih elegan Sangar juga dapat Nah untuk Bannya disini Pakai IRC Pada bagian depannya Seperti ini Modelnya Dan untuk motifnya Nah seperti ini Untuk motif IRC Pada bagian Ban depannya Untuk ukurannya Disini 100 per 80 Nih 100 per 80 Ring 17 Ini pada bagian Ban depannya Oke sekarang Kita lihat Dari bagian Sampingnya dulu Nah di bagian Samping juga ada Warna yang coklat Seperti pada bagian Lampu disini ya Nah ini warnanya Sama persis Sampai bagian Sini saja Ini warnanya juga Dove ya modelnya Ada tulisannya CB150R Nah untuk R nya ini Pakai warna yang Kuning juga ya Nah untuk di bagian Atasnya lagi Kita geser Nah disini Ke belakang dulu Ada warna hitam Yang mana hitamnya ini Berkuan plastik kasar Tapi di bagian Tengah sini Ada yang bermotif Kalau dalamnya ini Ada yang bermotif Karbon ini Nah seperti ini Bagiannya sampai Bagian sini nih Nah seperti ini Untuk di bagian Tengkinya Ini ya Di bagian pelapis Tengki sih sebenarnya ini Nah ini gede Warnanya hitam Dove Ada logo Honda Disini Di bagian Tengki kanan dan kiri Sepertinya ada Logonya Nah sama ya Ada logonya juga Kemudian Di bagian atasnya lagi Nih ada Lakukan Nah seperti ini Dan di bagian Atasnya ada garis juga Yang warnanya Agak kuning juga CB150R Tapi kalau di bagian Tengahnya Yang paling atas ini Ini pakai warna Bukan Dove kan Tapi yang berubah Plastik kasar nih Disini Teksturnya juga kasar Gak halus kayak yang Warna hitam Dove ini Disini ada logo Honda Dan ini untuk Tengkinya Kalau yang ini Tulisannya CB150R Disini tulisannya Streetfire Seperti ini kan Jadi dibedakan ya Di bagian kanan Dan kirinya Untuk kapasitasnya Tengkinya itu 12 literan Untuk kapasitas Tengki dari CB150 Nah kita lihat Ke bagian stangnya dulu Ini untuk detail stangnya Pada bagian jelunya Modelnya seperti ini ya Untuk hand gripnya Juga simple banget Model garis-garisnya Di bagian sini Tidak ada Engine cutnya Karena memang CB150 Belum terpasang Atau Belum ada engine cutnya Hanya ada tombol Stutter saja Untuk warna dari Bagian stangnya Ini bagus banget Kayak warna veleknya Coklat juga kan Nah dari stangnya juga Ini modelnya Kecil Disini membesar ini Nah kalau di sebelah kiri Disini ada untuk Lampu jauh dekat Klakson Dan juga sen Nah pada bagian sini Ada lampu pasnya ini Nah seperti ini ya Kelihatan gak Ini ada lampu pasnya Untuk koplingnya Handel kopling Disini pakai warna krom Itu juga untuk Handel lamp Nah ini untuk Bagian racernya Ini Meninggi kang Memanjang Dan ini ada karetnya Jadi ketika Gerak-gerak juga Dia akan kayak Terasa lentur nih Nah tuh ada karetnya Modelnya Untuk di bagian Suspensinya disini Ini ujungnya Taka warna biru Soa SFFBB kang Nah untuk di bagian Kontaknya Kontaknya ini CB masih menggunakan Kontak yang biasa Belum pakai Keyless ya Keamanannya juga Pakai yang magnet Shutter key Seperti ini Untuk tampilan di bagian Panel meternya Sudah menggunakan Yang digital Mirip-mirip lah Sebenarnya dengan CB150 Disini ada dua tombol Kemudian ada RPM nya Ada kecepatannya Kemudian ada indikator Bahan bakar Nantinya serta ada Untuk jam digital Trip Trip base Seperti itu kang Kemudian ada Indikator sen Lampu jauh Engine Netral Indikator suhu ya Tapi tidak ada Untuk voltase aki sih Untuk CB150R ini Kita geser ke bagian Bawahnya dulu Nah di bagian bawah Sini nih Disini juga Warna mesin ya Karena ini yang Special Edition Pakai warna Bukan yang hitam kang Tapi ini agak Kayak warna Soklat Tapi kayak gini ya Agak kecoklatan Kayak gitulah kang Warnanya Nah seperti ini Kemudian dari bawah Disini juga ada Undercool nya Sudah terpasang Kalau yang standar Belum ada kang Ini pakai warna hitam Yang berban plastik kasar Tapi bagian sini Ini ada tekstur Model kayak gini nih Kayak apa namanya Carbon ya Seperti itu Untuk kenalpotnya Sini nih Nah tuh Bagian kenalpotnya Memanjang ke belakang Nah Karena ini CB150R Menggunakan mesin DOHC ya Disini sudah Menggunakan radiator Pentinginnya Jadi Radiatornya ada di bagian Depan Bawah Tengki lah Seperti itu kang Ini masih ada Kardusnya Belum dilepas Kemudian kita Geser lagi Ke bagian Spakboard Belakangnya Kang Nah ini Untuk tampilan Di bagian Spakboard belakang Bahannya Pakai Bahan Yang plastik kasar Juga Warna hitam Ada tulisannya Honda Ada mata Coachingnya Kemudian Lampu sennya Sama ya Kayak di bagian depan Lampu belakang Juga Ini sudah Menggunakan Lampu LED Manis banget Modelnya Seperti ini Ini ada Warna hitam Disini kang Yang berubah Plastik kasar Juga Nah bahkan Sampai ke bagian Sini nih Untuk di bagian Bechelnya Dia terpisah Kayak Model tanduk Kayak gitu Model di bagian Bechelnya Nah ini ada Tulisan Straightfire Nah S sama F Gede ya Warnanya Nah ini Warna hitam Dock Yang hitam Dock Nah setiap Lekukannya Bisa dihiat Nah disini Ada 6 speed DOHC Seperti itu Kang Kita geser Ke bawahnya lagi Ini Pustep di bagian Belakang Pake aluminium Dengeran Gak bisa Lipatannya Kedenggeran Klik Kayak gitu Nah ini ada Cover Di bagian Kenalpotnya Bahannya Pelat nih Warnanya Hitam Dock Nah di bagian Ujung Kenalpotnya Pake warna Silver Pengereman Belakang Sudah menggunakan Pengereman Cakram juga Dan ini Kalibernya Pake nisin Warna hitam Untuk Disnya Pake wave Tapi Ketebalannya Sama Ternyata 3,5 mili Untuk Warna Velg Juga sama Pake warna Coklat Banyak Tubeless Tergeser lagi Di bagian Tengah Ini ada Hager Berdapat Hager Dan juga Sebagai Pengaman Pelindung Daripada Rantainya Jadi menjadi Satu Antara Hager Dengan Cover Rantainya Kemudian Kita lihat Di bagian Sunfen Belakangnya Ini pake Warna Merah Apakah Bisa Disetel Atau Tidak Sepertinya Tidak Ini Pakenya Sewah Untuk Di bagian Suspensi Belakang Monoshock Seperti Ini Nah Ini Modelnya Tuh Di bagian Belakang Kemudian Disini Untuk Remnya Di bagian Belakang Pijakannya Disini Modelnya Master Remnya Ada Disini Minyak Remnya Disini Untuk Fustep Dia Almonium Tapi Di atasnya Ini Ada Karet Nah Modelnya Seperti ini Bisa Kelipat Juga Tuh Kemudian Kita Ke Bagian Rangkanya Ini Pake Rangkanya Warnanya Hitam Hitam Glossy Untuk Rangkanya Nah Untuk Joknya Itu Sendiri Pake Warna Full Warna Hitam Tidak Ada Variasi Jahitan Atau Warna Itu Tidak Full Warna Hitam Nah Kalau Joknya Sedeng 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 Tidak Sebelah Kiri Di sebelah Kiri Nah Kalau Di sebelah Kiri Disini Nah Ini Ada Kabel Untuk Pemasangan Akinya Kemudian Disini Fustep Belakang Eh Depan Ini Belakang Ini Ada Standar Bagian Tengah Standar Samping Nah Ini Untuk Perpindahan Giginya Oke Kelaksonya Ada Disini Nah Untuk CB150 Ini Sudah Tidak Ada Selahan Atau Engkolan Disini Terutup Ya Modelnya Seperti Ini Gak Ada Engkolanya Nah Gimana Menurut Teman Teman Semuanya Untuk CB150 R Di 2023 Ini Rakitannya Juga Masuk 2023 Untuk Warnanya Ini Warna Hitam Memang Kalau Saat Ini Dilihat Anak Anak Muda Juga Lebih Ke Arah Metik Semuanya Dibandingkan Dengan Motor Motor Sport Atau Motor Motor Bebek Tapi Masih Ada Juga Yang Suka Dengan Motor Motor Spot Seperti CB Verza CB150 Ataupun CBR Yang Spot Tiring Kalau Ini Spot Yang Naked Modelnya Masih Banyak Juga Yang Nyari Kemarin Ada Warna Ini Sudah Laku Tapi Ini Sudah Datang Lagi Jadi Kalau Barangnya Kosong Motor Motor Seperti Ini Nanti Langsung Di Drop Lagi Oke Itu Saja Untuk Informasi Kali Ini Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh